Kami panggil nomor peserta 34 atas nama Yajitia Nuhasigi. Yajitia Nuhasigi, nomor peserta 34. Silahkan menaiki panggung. Yajitia Nuhasigi, nomor peserta 34. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung arti yang luar biasa. Tak lupa juga kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan sebagaimana bentuk yang paling sempurna dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang kurus, mungkin ada yang gemuk, mungkin ada yang putih, mungkin ada yang hitam, dan mungkin ada yang ganteng seperti saya di sini. Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada malam hari ini untuk menyampaikan khusia yang berjudul mencukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kandungan sampai kita diperrojolkan oleh ibu kita. Tak lupa dan tak luput kita dari yang namanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada empat hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu siapa yang memberikan nikmat? Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang diberikan nikmat. Dan yang keempat, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhadirin sekalian yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama tadi yaitu siapa yang memberikan nikmat? Penonton, siapa sih yang memberikan kita nikmat? Allah, selamat anda dapat berhormati. Ya benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha berkehendak. Irodotullah, paukakuli irodoh. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Allah yang mencabut, Allah yang memberi kita nikmat. Jadi, pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat Allah. Saya disini berwajah ganteng, saya bersyukur. Mungkin disana ada teman saya yang berwajah pas-pasan, syukur juga. Gak apa-apa, syukur aja. Ya siapa tahu nanti saya yang ganteng berubah jadi pas-pasan. Kita gak tahu. Ya jadi semuanya patut disyukuri. Para hadirin sekalian yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur. Kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Lanjut. Lanjut gak? Lanjut. Oke lanjut. Ngomong-ngomong lanjut. Disini saya gugup. Ya. Lanjut ya. Bentar ya lanjut. Oke lanjut. Lanjut kita ke poin kedua. Poin kedua tadi. Nikmat apa yang diberikan? Nikmat banyak. Ya. Banyak nikmat. Ada nikmat diberikan rezeki. Ada nikmat diberikan kesehatan. Banyak nikmat. Antaikan kita menghitung pakai peralatan teknologi tanggih pun tidak ada. Tidak mampu kita untuk menghitungnya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu. Ialah siapa yang diberikan nikmat. Yang diberikan nikmat semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk diberikan nikmat. Mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan diberikan nikmat. Sekarang kita ambil contoh manusia. Manusia diberikan nikmat ada dua. Ada yang diberikan nikmat masih ingat Allah. Malah tambah dekat dengan Allah. Dan Kalau yang diberikan nikmat malah jauh dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong. Yang nomor dua ya. Amin Perhatian sekalian yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat tadi yaitu Bagaimana kita mensyukurin nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukurin nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Simple saja. Yang pertama Apabila kita mengejarkan sesuatu Ucapkan bismillah. Apabila menyudahinya Alhamdulillah Alhamdulillah Buat penonton semua Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah Satu, dua, tiga Alhamdulillah Ya Alhamdulillah kita bersyukur sama-sama disini diberikan kesehatan Dan masih banyak lagi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Perhatian sekalian yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Selain mengucapkan bismillah dan Alhamdulillah Orang yang pandai bersyukur itu Pandai juga berterima kasih Pandai berterima kasih Jadi setiap dibantu orang Dia mengucapkan terima kasih Baik itu urusan dunia Maupun urusan akhirat Perhatian sekalian dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai Ke bulan Muharra Dimana Tahun baru Islam Tepatnya tanggal 1 Muharra Tahun baru Agama kita yang kita cintai ini yaitu Islam Maka dari itu Sesuai tema yang saya utarakan disini Mensyukur nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita sama-sama disini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan sehat Kita masih diberikan rezeki Tenaga untuk bisa sama-sama berkumpul Di tahun baru Islam ini Baik Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Salah hilang Mohon maaf Good morning Selamat pagi Good night Selamat malam Apabila ada umur panjang Kita berjumpa lagi Saya akhiri dengan salam Wabillahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Tepuk tangan untuk Yajidia Tepuk tangan untuk Yajidia